Oke guys, welcome back with me and our new project Jadi gue kemarin ceritanya tuh sedikit mencari-cari informasi soal next upgrade buat Mr.Grey gue guys Jadi kalo bicara soal si Grey, kalian pasti tau ada di vlog-vlog sebelumnya kalo Grey ini udah ceper banget Dan tentunya untuk finishingnya gue sendiri, nih gue bingung sih sebelumnya gue akan apakan lagi Tapi berhubung nih ada satu produk di belakang gue Nah kalian pasti disini kaget ya, kok ruangan kita disini earth berubah Karena gue jujur dari kemarin tuh gue kenapa gak update-update Youtube Karena ya satu, karena gue sedang renov habis-habisan bengkel ini guys Untuk tahun 2024, makanya disini gue sembari berjalan Tapi tetep aja namanya hasrat ini pengen modif Sampai akhirnya ya, tuh si Grey Dan kita lihat part apa aja Yang akan gue kasih tau guys Gue balik kameranya buat kalian Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri nih Ini udah gue balik kameranya Ini adalah box of happiness From Arma Speed Nah kalo kalian pengen tau Arma Speed itu apa Langsung aja kita unboxing Tapi berhubung gue kemarin udah colong star dulu Karena gue gak sabar So langsung aja nih guys Nih kondisi sebelumnya juga Gue spill Grey Seperti ini Ya emang udah ada beberapa part karbon guys Tapi disini gue melihat Kayaknya bakalan asik ya Kalo kita melakukan kombinasi part karbon Sedikitnya mix and match ya Jadi gak cuman satu motif Dan sekalian kalian bisa lihat bedanya karbon Motifnya tuh ada yang forge Ada yang biasa yang original Jadi buat pelajaran kalian Konten ini Akan gue rubah lagi Grey sekarang Oke guys Let's go Oke Waktunya kita Unboxing guys Ini gede banget sih Gue dapet Wah parah Oke Ini gue langsung spill Apa aja yang gue dapet Ada dua merchandise Ada dua guys Tambang lagi Ini gak tau nih apa nih Lihat pokoknya seperti inilah Nah ini dia Box of happiness kita Wow Ada carbon air filter Keren Guys Lokil banget Dan inilah yang bisa dibilang Namanya Carbon vacuum guys Jadi kalo carbon vacuum tuh Tipis banget Dan layering dalemnya Kalo kalian lihat Ini raw banget Jadi bener-bener Purely A hundred percent Carbon Bukan layering From Serat fiber guys Itu bedanya So Gue lanjut lagi guys Pernas How about Pernas Oke guys Jadi Ini berhubung gue dikasih merchandise juga Thank you Arma Ini gue udah langsung pake nih Keren banget nih Topi guys Jadi gue mau kasih tau kalian Ini part apa aja Yang pertama guys Ini ada Cover stop lamp Alas ini gampang banget Pemasangannya Pluck and play banget 100% Pluck and play Tuh Guys Oke Ternyata gak masuk Kayak covernya Kalau gak lampunya gue harus ganti Jadi ini Gue kayaknya gak bisa pasang nih Karena ini untuk Sprint yang face lift guys Jadi lanjut lagi Ini yang udah pasti masuk Ini cover head lamp Kalian kalau mau liat nih Ini posisinya disini Guys Di depan Nanti mau oke Gue akan kasih tau Pemasangannya seperti apa Berhubung nih Ada temen gue lagi Yang ngebantu disini Jadi nanti kita akan oprek-oprek Part apa saja yang bisa Kepasang di Arma Di sprint grey gue Oke Pokoknya gitu Gue gak mungkin jelasin satu-satu Karena durasinya nanti akan Memanjang Oke Langsung aja Kita proses guys Stay tuned Sub indo by broth3rmax Oke guys Jadi ini gue menemukan sedikit Kesulitan Karena kalau kalian mau tau Ini cara memasang Front grill Lampu depan Kalau Arma Itu kalian harus menggunakan Fitting Light aslinya guys Ya tuh Jadi yang berhubung tadi Sebelumnya tuh gue pake Begini Ini nih gue Catakan SIP ya guys Satu banding satu ukuran SIP Yang tidak memerlukan Kruman Tapi Berhubung si Arma nih Emang bener-bener dia dry carbon banget Nih Kalian bisa Langsung dengan mudahnya Plug and play guys Nah Liat Udah Gampang banget Set Gak usah bongkar-bongkar baut Gak usah apa tuh Dan produknya seperti ini Oh iya Ngasih tau kalian Kalau Arma itu Original produknya Kalian pasti dapet Serial number juga tuh Jadi ada part numbernya Kalian bisa liat sendiri So iya Gue sih pengen Sombong aja Ini asli Arma gitu guys Oke Gue lanjut lagi Stay tuned guys Oke guys Jadi what's up Welcome back Di hari kedua gue Nih gue disini Ada di Salah satu bengkel Vespa Khusus di Cirebon Di jalan Cipto Kalau kalian warga Cirebon Kalian pasti tau Ini Cipto depan Ini hotel Batika ya Jadi Ini sebrangnya persis Ini namanya Vespa Bisa kalian liat nih Guys Dan Kebeneran sendiri juga Ini gue ditolongin banget Sama warga-warga Vespa Untuk menyelesaikan Grain Ini kebeneran Hoki banget juga Gue mau kasih tau Kalian bahwa Ini ada salah satu CS Aing Ini dia Ownernya guys Ini Ownernya Vespa Jadi buat kalian Yang mau nanya-nanya Seputar Vespa nih Pengen service Pengen modif Pengen repaint Ya ujung-ujungnya Nanti berjumpa dengan Gue juga disini Jadi Ada Om Fahmi Ini gue perkenalin lagi nih Om Fahmi yang masih Malu-malu Shy shy cat A bit A bit Tapi it's oke lah Tetep ganteng dia tuh liat Gue zoom mukanya Oke Ditambah lagi guys Dan disini Warga-warganya tuh cukup Ramah Tamah Ini Andalan Aing Mister Yandy Hello Say hello Gimana Gray Udah beres kan Aman kok Aman ya Oke Jadi gue minta tolong banget nih Sama anak-anak Vespa Buat Balik lagi Kemarin gue dapet Produk karbon guys Itu Arma Disini gue emang Sebenernya gak Gak terlalu apa nih Gak mau terlalu banyak Rubah ya Si Gray tuh Udah dengan style CPRnya begitu Dengan kenal pot 2 taknya begitu Sampai akhirnya gue disupport Sama Arma Untuk Dipengaruhi Bermain sedikitnya karbon Tapi gue gak mau over carbon juga Karena gue tetep pengen tampilin kesan looksnya Nah Kalau kalian mau liat tuh Gray udah terpampang manis di belakang Sudah selesai Dan ini gue akan Sedikitnya balik kameranya Dan ada satu part lagi yang tertinggal guys Oke stay tune terus aja And Be the best on it guys Nah guys Kita liat Ternyata di balik orang yang lagi pada bekerja disini Kerja keras Ada salah satu anak emas kita disini Ini si Mot namanya Tuh dia diem-diem lagi Badog dia Makan Makan Oke Ini dua orang kita tumbalin nih Gue tumbalin aja nih Dua orang ini nih Gimana caranya Ini motor Jangan sampai kagak kelar Kagak rapi Kagak bisa berfungsi Dan kagak bisa gue pake Nah Tapi Berhubung nih Detilnya nanti akan seperti apa I will let you know Apa yang akan gue install lagi nih Untuk step terakhir Sebelum gue bawa Dan Gue coba sedikitnya tipis-tipis Riding di jalan guys Oke Stay tune terus nih guys Oke guys Ini udah beres Jadi Gue mau sekalian pamitan dulu Sama owner Thank you om Udah dibantu nih Pemasangan si Grey Udah Oke Aman ya om ya Ini owner langsung turun sendiri tuh Lihat guys Buset Siap Pasti dong Dan ini juga Kang Yadi Thank you banget Udah direpotin Pokoknya guys Ini gue mau lanjut Karena ini udah Berhubung sedikit Musim hujan Jadi Gue gak bisa lama-lama Gue pamitin Satu orang lagi guys Bro Thank you Gue harus jalan dulu So Mungkin Hari ini Segini dulu Soal Arma Speed Carbon For Vespa Sprint Super Super Awesome Amazing banget Produknya Gue Appreciate banget Gokil banget Produknya Dan gue Sangat Merekomendasikan Arma Speed Carbon Untuk Part-part Carbon Kendaraan Kalian Mau Mobil Motor Ada semua Oke Mungkin Intinya segini dulu Arma Speed Carbon Thank you for watching And Be the best Hot out guys Bye-bye 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 Terima kasih.